Pemirsa Ketua KPU RI Hashim Asyari marah kepada anggotanya usai mempertanyakan data hasil pemilu 2024 yang tidak diunggah ke si rekap. Meskipun demikian KPU memastikan rekap kelasi suara di tingkat nasional dapat dilakukan tepat waktu. Kedicuhan masih mewarnai proses rekapitulasi suara pemilu 2024 di sejumlah daerah. Di Mataram Nusa Tenggara Barat, rapat Pleno terbuka penghitungan hasil perolehan suara pemilu 2024 tingkat KPU Provinsi NTB minggu malam ricuh. Salah satu saksi Dewan Perwakilan Daerah mengamuk usai menuntut penjelasan ke bawah selu NTB terkait C hasil yang ditip X atau dihapus di Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat. Proses rekapitulasi suara DPR RI di kota Ternate, Maluku Utara juga ricuh pada Senin siang. Kelicuhan terjadi antara KPU dan bawah selu Maluku Utara karena peselisian angka perolehan suara partai. Sementara itu di Jakarta, Ketua KPU RI Hashim Ash'ari tidak bisa menyembunyikan kemarahan kepada anggotanya dalam rapat Pleno penetapan hasil penghitungan suara nasional. Hashim menemukan data hasil pemilu 2024 di beberapa wilayah Sumatera Selatan tidak diunggah ke Serekap dan meminta segera memperbaikinya. Tolong dijelaskan mas, di mana-mana diunggah untuk memeriksa begini-begini ini. Siap Ketua, kami segera cek ini. Kami juga kemarin semua sudah diperintahkan untuk diunggah setelah selesai hasil Pleno di tingkat kecamatan, kabupaten, kota, dan terutama provinsi. Cek Banyuasin-nya diunggah apa enggak di Kabupaten Banyuasin. Bukan, bukan itu kecamatan, kabupatenya. Banyuasin, Banyuasin. Nah, coba dicek ke bawah, paling bawah. Terus, kabupatenya juga enggak diunggah. Kalau kayak gini mempersulit kita semua nih, gitu, untuk cross-check. Dengan segala permasalahannya, KPU tetap optimis. Rekapitulasi suara di tingkat nasional akan rampung pada tanggal 20 Maret 2024 sesuai ketentuan perundang-undangan. KPU menyatakan bahwa rekapitulasi berjenjang terus dilakukan dan pengesahan suara provinsi di tingkat nasional terus berlangsung. Kalau dilihat optimis atau tidak, kalau dilihat proses yang berlangsung di tingkat provinsi ya, yang sekarang ini berlangsung, relatif update-annya relatif sudah mulai satu persatu selesai. Dan kalau lihat datanya dan kemudian track selama proses rekap yang berlangsung secara terbuka, dengan data-data yang kemudian kita bisa periksa secara bersama-sama, kami tentu saja optimis untuk tanggal 20 Maret mendatang, itu akan melakukan penetapan secara nasional pemilu 2024. Berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU nomor 5 tahun 2024, tengkat waktu rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara adalah 2 Maret untuk tingkat kecamatan, 5 Maret untuk kabupaten kota, dan 10 Maret untuk provinsi. KPU RI meminta kepada KPU di daerah agar hasil rekapitulasi suara berjenjang diunggah di laman dan media sosial jajaran KPU yang melaksanakan rekapitulasi, hingga masyarakat bisa memantau proses rekapitulasi suara yang telah selesai.